Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana distributed ledger ini kita ilustrasikan dalam bentuk transaksi keuangan. Oke, ini ilustrasinya sama ya seperti sebelumnya. Ada blok 1, 2, kemudian blok 3, 4, 5, di mana setiap peer juga memiliki yang sama, ada peer A, peer B, dan peer C. Oke, yang berbeda adalah kita lihat informasi yang disampaikan di sini adalah distribusi atau pola transaksi keuangan. Jadi misalnya kalau ini, kita zoom out. Nah, oke, seperti ini ya. Kita lihat, jadi di blok 1 itu merekam sebuah data bahwa 25 dolar ditransaksikan dari Darcy kepada Bingley. Kemudian 4,27 dolar pada Eliza dan Jane, dan seterusnya. Jadi sama sebenarnya seperti sebelumnya, hanya saja ini membentuk sebuah, yang data yang direkam adalah transaksi keuangan. Nah, kemudian jika bisa saja kita, misalnya ada orang yang melakukan kecurangan. Misalnya, Jackson membuat sebuah rekayasa. Misalnya dia ingin mendapatkan uang yang banyak, sehingga dia rekayasa di sini 5 dolar, tapi dia tulis 500 dolar. Oke, apa yang terjadi? Oke, nah bloknya akhirnya menjadi break, ya, sehingga chain ini datanya tidak bisa kita percaya. Maka harus dilakukan, maka misalnya ada orang yang curang ini, Jackson ini mencoba melakukan proses mining. Ya, yang mana itu juga sebenarnya sulit ya, karena berkompetisi dengan miner seluruh dunia. Kemudian ternyata bisa yang ini, kemudian yang keempat di mining lagi, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Kalau blok 3 yang di mining, yang di break, maka yang kanannya akan rusak semua, dan kalau mau di mining, maka semuanya harus di mining ulang. Oke, berubah ya, nonsenya seperti ini, dan hash-nya jadi seperti ini. Cuman kita lihat ternyata berbeda dengan peer yang lain. Walau peer yang lain, hash-nya ajalah BAA0, kita lihat ya. Sedangkan di sini, FA52, FA52, BA0, dan yang peer-peer C pun hasilnya sama, BA0. Berarti peer-peer A itu telah melakukan data atau melakukan mining data yang salah. Dan yang menang adalah peer-peer B dan peer-peer C, maka informasi bahwa 500 dolar dari Madison ke Jackson, itu tidak bisa kita percaya. Yang kita percaya apa? Tadi itu ada di sini, yaitu peer-peer 3 tadi ya. Yaitu adalah 5 dolar dari Madison ke Jackson, dan menurut peer-peer C, juga 5 dolar dari Madison ke Jackson. Jadi, proses keamanan datanya dijaga dengan cara seperti ini. Kemudian nanti akan juga dijelaskan tentang adanya coinbase. Tentang adanya coinbase. Oke, nanti kita jelaskan.